Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya Priyangan Kembali lagi bersama saya di PerspektifPriyangan.com Kita akan membahas satu persoalan yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya perlu segera melakukan langkah cerdas dan inovatif Untuk mengejut pendapatan daerah Pemkap Tasik memiliki potensi sangat besar Yang bisa menjadi sumber pundi-pundi pendapatan daerah jika dikelola dengan baik Yaitu aset tanah dan bangunan yang berada di tengah kota Tasik Malaya Hari ini aset-aset tersebut tampak masih terbengkalai dan belum ada pengelolaan dan pengampatan yang jelas Lantas bagaimana aset tersebut harus dikelola? Langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Pemkap Tasik Malaya agar aset-aset tersebut bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah Sebelum kita berbicara kepada semua narasumber, saya akan bertanya dulu kepada Pai Kabin aset DPPKAD Kabupaten Tasik Malaya Menjadi punya hak kabupaten dan kota Dari 85 titik aset Kita terbagi menjadi 41 titik milik Kabupaten Tasik Malaya Berasalkan kesepakatan yang dipasifikasi oleh gubernur ya? Oleh gubernur pada jaman Pak Aher Pak Ahmad Heriawan Atau 2013-an Ya, 2013-an Menggantung 13 tahun Yang jadi mulai Pemkap sekarang berapa? 41 titik 41 titik yang berada di salah satunya Ex Setna Lama Yang sekarang masih dipergunakan oleh Kesbang Dan disduk disana Masih ada dua dinas menempat disana Termasuk yang lainnya juga Cilembang Yaitu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi Selain Cilembang Cilembang jelas kan Itu lahannya besar sekali Dan sangat strategis di pinggir kota Di tengah kota Selain itu apa? Selain itu ada yang di mana? Di Cibeti Oh, di Cibeti ada Bentuknya tanah Tanah, kolam, dan sawah Ada disana Termasuk di Urug Di Urug ada Di Urug bekas Balai Benih Sebelah kiri 41 titik yang terpencar Belum di komplek Gunung Pompok Kalau yang ruko-ruko Kayak yang di Gunung Pereng Ada Ada disana Oke Sekarang bagaimana kondisi pengelolaannya? Justru kami itu Cuman hanya di sekitar Wilayah pengamanan dulu Untuk pengelolaannya Mungkin kita harus duduk bersama Dan mempunyai kesepakatan Sinergi bersama Baik itu dari Eksekutif maupun judikatif Oke Pada prinsipnya Aset-aset yang ada di kota ini Belum dikelola Betul Secara optimal Secara optimal Masih Diaku itu Ya Masih baru sebatas Mengamankan aset tersebut Ada nggak langkah Langkahnya Seperti apa Kedepan Atau pembicaraan Di dinas pendapatan sendiri Justru kami juga Di rapat interna Di BPK PD Kami Sudah mengkaji Sebetulnya Salah satunya Yaitu harus mendatangkan Para investor Dan sesuai dengan Regulasi yang ada Yaitu Tentang kerjasama itu Antara Bangun guna sistemnya Antara bangun Serah guna Atau bangun guna serah Bangun serah guna Berarti Dibangun Dan diserahkan Dengan pihak yang lain Dan digunakan Ataupun sebaliknya Kita tinggal mengkaji Mau langkah apa Sistemnya ini sudah ada Tinggal mau apa Yang kita pakai Itu harus ada kesepakatan Berarti sekarang Belum ada Apa namanya Agenda strategis Dari Pemkab sendiri Untuk Step-step Langkah-langkah Untuk Karena kami disini Bidang aset itu Kalau di pemain poli Mungkin Mbah Afif juga tahu Selaku toser lah Ya Nanti yang menjadi Penyemesnya itu Bidang pendapatan Bidang pendapatan Investasi daerah Tidak mau overlap juga Terhadap Tukoksi kami Jadi ini Multi Berbagai Berbagai bidang Berarti ya Iya Bukan satu sektor saja Betul Oke Oke Saya mau geser dulu Ke komisi dua Di komisi dua Menjadi concern gak sih Soal aset yang ada di kota ini Pengelompatannya Pengelolaannya Dan sebagainya Langkah pertama itu Payung hukumnya Harus sudah jelas Karena selama ini Masih ada asumsi Dari masyarakat Bahwa masih Bermasalah aset Saya katakan Tidak bermasalah Sudah selesai Bahwa itu aset Keli kita Tinggal bagaimana Langkah kita ke depan Untuk mengoptimalkan Supaya aset itu Menjadi sebuah penghasilan Buat kita Penambah BAT Yang kedua Kita juga dengan Pak Atep Sering berkonsultasi Dan ngobrol Jangan susah-susah lah Hari ini Kita telah mempunyai Perusahaan daerah Yang notabene Bisa secara optimal Dipakai Yaitu PT.Abiak Tambahlah Kewenangan Kebijakan Dan pangsa-pangsa Terus darah panjat Bagaimana caranya PT.Abiak Diberi sebuah Keluasaan Oleh pemerintah Sebagai BUMD Untuk pengolah aset Tadi disampaikan Oleh Kabin Aset Bahwa Ada Hak Serah guna Bangun Serah bangun Serah bangun Ya Guna bangun Gitu ya Nah itilahnya lah Enggak Itu juga bisa Dilakukan oleh BUMD kita Yang hari ini Sudah selesai Peningkatan status Yang tadinya Dari PD.UPS Sekarang sudah jadi PT.Abiak Kita juga support Dari Komisi 2 Bagaimana caranya Hari ini Karena aset-aset Yang ada di kota Sampai hari ini Banyak sekali Yang potensinya Sangat tinggi Nilai jualnya Sangat tinggi Dan kalau berbicara Tentang PAD Kemarin saya Menyampaikan Ketika ditanya Oleh Bapak Pemuhadzir Kalau optimal aset Itu berapa Peningkatan PAD Murni kita Saya sampekan 80% Bisa loh Sekarang PAD kita 104 miliar Saya tidak berbicara 300 sekian loh Saya berbicara Yang murni aja Yang bisa dipakai oleh kita 104 miliar Kalau misalnya aset-aset itu Dioptimalkan Yang ada di kota Saya yakinlah Nyampe ke 200 Nyampe ke 180 Hitung-hitungannya jelas Sekarang kita punya Lahan yang seta Seta lama Kita punya lahan Yang bekas terminal Yang di Cilemang Kita punya lahan Yang bekas pasar Yang di Hiang Kita punya lahan Yang bekas Dinas peternakan Banyak sekali Apalagi tadi Ketika Berbicara tentang Lahan-lahan Yang masih aktif Hari ini Dan produktif Tawah Kolam Banyak sekali kita Yang punya yang ada di kota Sampai hari ini Jujur lah Tinggal menunggu putil Dari semua pihak Mari kita duduk bersama Mari kita berbicara bersama Sepaham bersama Bagaimana hari ini Karena ini tidak bisa Dipikirkan oleh Kepala Daerah saja Tidak bisa dipikirkan oleh Kabin aset saja Tidak bisa dipikirkan oleh DPRD saja Tapi semuanya Saya pikir semua SKPD Saya anggap adalah Penghasil BAD Nah berangkat dari situ Beberapa SKPD Yang kalau duduk bersama Ini bisa menghasilkan Sesuatu yang Diinginkan oleh kita hari ini Dicita-cita kan oleh kita hari ini Bayangkan Hampir sekitar 20 tahun Setelah pemekaran Antara kota-kebupaten Dari 2011 Taruh kita hitungnya Dari situ Janganlah terlalu lama Kita hitung dari 2013 Ketika Pada penyerahan aset Kita mendapat Kompensasi Lada H Hitung 2013 Sudah sekitar 8 tahun Aset itu Anggap dalam tanda kutip Belum bisa digunakan Secara optimal oleh kita Nah inilah yang harus Jadi pemikiran kita bersama Maka mari kita duduk bersama Antara legislatif Eksekutif Dan di internal Eksekutif juga Tangan terjadi Egosentris Semua duduk bersama Anggap bahwa SKPD semuanya Sekali lagi saya sampaikan Bahwa itu adalah Sebagai penghasil Oke dari Litbang sendiri Apakah Litbang Membuat sebuah perencanaan Atau sebuah kajian Yang holistik Yang menyeluruh Bagaimana aset-aset itu Harus dikelola Supaya menghasilkan PAD Litbang sekarang itu Sesuai dengan SOTK yang baru Bep Litbangda Yang itu baru lahir Kemarin Desember Jadi kita Punya Semangat bahwa Litbang ini harus eksis Untuk mengkaji Potensi-potensi Ataupun Isu-isu strategis Yang bisa berkontribusi Terhadap pemerintah daerah Salah satunya adalah Bagaimana kita melakukan Upaya Peningkatan Terhadap Pendapatan asli daerah Berbicara pendapatan Asli daerah Itu yang tadi sampaikan Bahwa Itu bersumur Dari pacar daerah Ketibusi daerah Dan salah satunya adalah Pemanfaatan Dan pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan Yang salah satunya Yang dibahas hari ini Adalah berkaitan dengan aset Nah kebetulan Di tahun ini Kita lakukan pengkajian Kaitan dengan Economic Value Asset Pemerintah daerah Yang berada di Wilayah Kota Tasikmalaya Rencana yang Kajian yang akan Kita lakukan adalah Yang pertama Kita kaji dulu Peruntukan ruangnya Dari masing-masing aset Yang kita kaji Kita tentukan Ada lima lokus Titik lokasi aset Yang ada di Kota Di kota Tasik Yaitu Salah satunya Yang tadi Dibahas Yang disampaikan oleh Pak Kabin Asset Ekset daerah lama Kemudian Terminal Cilembang Kemudian Eks kantor BPN Kemudian Bekas kantor Di Stuknakar Kemudian Ada beberapa aset lagi Kurang lebih ada lima Yang kita kaji Yang pertama Kesesuai peruntukan ruangnya Itu kita Kolaborasi dengan Pemerintah kota Karena kita juga tentu Untuk Kemanfaatan dan Pengelolaan aset ini Harus sesuai dengan Kebijakan pemerintah kota Tasikmalaya Kira-kira Peruntukan ruang Dari masing-masing aset Tersebut Untuk apa? Apakah untuk Perdagangan Jasa perhotelan Dan lain sebagainya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita kaji Kaitan dengan nilai asetnya Tahun ini Kita kerjasama Dengan KVKNL Alhamdulillah Sudah ada MOU-nya Yang kita buat Untuk melakukan Pengkajian nilai aset Dari lima aset Yang kita kaji Berapa nilai aset Tahun ini Yang itu kita bandingkan Dengan nilai aset Di tahun 2014 Nah itu yang kita akan Ingin tahu Kemudian yang ketiga Kita kaji Juga berkaitan Dengan nilai Keekonomian Dari aset tersebut Berapa nilai Keekonomian Yang seharusnya Pemerintah daerah Kita peroleh Itu dari Tadkala Pemerintah daerah Memiliki nilai aset Sekian rupiah Nah itu yang memang Kita kaji Nah outputnya nanti Kajian ini Komprehensif Betul-betul ini Dilakukan secara Suakulola Dengan melibatkan Beberapa tenaga ahli Baik itu dari KPKNL Maupun dari akademisi Dari fakultas Ekonomi dan bisnis Kunsil Dan alhamdulillah Sangat direspon Dan insya Allah Ini menjadi suatu Kajian awal Berkaitan dengan Konsep pengelolaan Aset ke depan itu Harus seperti apa Minimal kita sudah punya Tadi informasi Perentukan ruangnya Apa sih Lahan ataupun aset itu Untuk apa Dijadikan apa Itu yang kedua Berapa nilai aset tersebut Kemudian yang ketiga Berapa nilai Keekonomian Yang seharusnya Pemerintah daerah peroleh Kalau kita mengacu ke undang-undang nomor 1 Tahun 2000 Eh ke dalam PP27 2014 Berkaitan dengan Pengelolaan barang milik daerah Ataupun barang milik negara Itu ada beberapa Sistem pengelolaan Ataupun pemanfaatan aset Yang tadi disampaikan oleh Pak Kabin Aset Ada bangun serah guna Kemudian bangun guna serah Kemudian ada sewa Pinjam pakai Tetapi kalau berdasarkan kajian dari Lipbang Sementara itu adalah Kerjasama pemanfaatan Dimana nanti outputnya Hasil kajian kami Itu harus ditindaklanjuti Oleh SKVD Teknis terkait Khususnya dalam hari ini Berkaitan dengan penanaman modal Untuk menarik mitra kerja kita Merta investasi kita Untuk pengelolaan aset tersebut Nanti kita Dengan konsep yang kita bangun itu Kira-kira bisnis penapa yang Paling menarik bagi pemerintah daerah Untuk dikerjasamakan Polanya akan seperti itu Sehingga pemerintah daerah minimal Bisa menilai Beberapa bisnis plan yang bisa ditawarkan Oleh calon-calon investor tersebut Nah ini yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Betul Kita harapkan ada kolaborasi Dan sinar kita semua SKVD Maka output penelitian Yang kita hasilkan nantinya Perlu ditindaklanjuti oleh SKVD teknis terkait Baik itu dari bidang aset Ataupun dari Dinas penanaman modal Nah ini yang memang harus ditindaklanjuti Sehingga Pemanfaatan dan pengelolaan aset itu Jauh lebih optimal ke depannya Seperti itu Oke Yang jadi prioritas Yang jadi prioritas itu Yang mana saja kira-kira Yang mana saja yang jadi prioritas Kalau kami dari lead bank Sebetulnya Mengkaji itu yang kira-kira Yang memiliki economic value Yang cukup signifikan gitu Kita dari 41 aset itu Tidak semuanya Karena kita keterbatasan juga Tidak semuanya kita kaji 41 asetnya Tetapi untuk sampel awal Ataupun sebagai langkah awal Kita kaji itu 5 aset Yang tadi saya sebutkan X Serda Kemudian X Terminal Cilembang Kemudian X Kantor BPN Dan lain sebagainya Nah itu yang memang Mudah-mudahan menjadi role model Kaitan dengan mekanisme pengelolaan aset ke depannya Sehingga aset-aset yang dikatakan tadi idol Ataupun tidur Itu bisa memberikan kontribusi positif Apalagi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah Yang berupa aset ini Oke Mungkin ada pemikiran lain Apresiasi Saya sampaikan kepada Bab Pelit Bangda Yang sudah melakukan kajian Terhadap 5 aset yang punya Economic value yang dimungkinkan untuk Apa namanya Bisa kita mengembangkan Tapi Kita harus punya Pertama target tadi Cita-cita ya Kalau bahasa pasantren Kang Hajir Kita punya himah Himah tul aliyahnya punya Cita-cita tingginya kuat Kemudian Kita punya Komitmen yang kuat untuk itu Komitmen yang kuat untuk itu Yang kedua Yang baru kemudian ada Kesungguhan Benar-benar Jadi itu bukan hanya Selesai di hasil Yang ada hasil kajian itu Di kertas Yang kemudian disampaikan Dipaparkan Benar tidak ditindaklanjuti Oleh lembaga institusi yang lain Yang tadi Ada spikernya Ya kan Itu sudah Umpannya sudah bagus Ini sudah diberikan Sama Apa Habit aset Kemudian ditindaklanjuti Hasiolnya oleh Ini ya Umpan pertamanya Bola pertamanya Sudah dilemparkan sama Pak Ateb ya Kemudian diumpan Sama Sama bagian aset ini Tapi spikernya Nggak ada Yang nye-meshnya nggak ada Spiker pak Yang nye-meshnya nggak ada Belum lagi nanti tantangannya Harus ada pemain gelandang Harus ada pemain itunya Kalau berbicara tim Makanya harus ada tim yang kuat Di kabupaten ini Di kabupaten ini Dan gagasan itu Gagasan itu Itu sesuatunya mahal Dan itu Kumpulan orang yang berpikir sama Tentang Cita-cita yang sama Itu mahal pak Di kabupaten ini mahal Jadi Butuh pemerintah yang kuat Bupati Wakil-bupatinya harus terlibat Betul Gagasan itu betul Bukan hanya disampaikan dalam bidat Tapi juga ditindak lanjut Sampai ke bawah Sampai ke teknis Kemudian Ada komandonya Misalkan komando Panglimanya ada di ini Panglima perangnya ada di Sekretaris daerah Sekretaris daerah Juga harus Punya apa namanya Punya Maaf Saya katakan Punya jidun yang kuat Punya komitmen yang kuat Juga untuk itu Dan punya cita-cita yang sama Untuk mewujudkan Bagaimana Kita bisa menghasilkan Apa namanya Pendapatan Dari Aset tidur Yang kita miliki Selama bertahun-tahun Nah kerjasama dengan Pemerintahan kota Juga harus kita bangun Itu kan harus Pembicaraan tingkat tinggi Antara pimpinan daerah Dengan pimpinan daerah Ini yang saya Yang saya sebut Kenapa DPRD Sangat mendorong sekali Karena Kita juga Punya Apa namanya Punya titipan-titipan Titipan-titipan Aspirasi dari masyarakat Yang Terus-terus Terus diteriaki oleh Masyarakat kita Kedatang Untuk bisa membangun daerah ini Yang potensinya Hanya segitu-gitunya Hanya mengandalkan transfer Dari pusat Dan bantuan gawangan dari provinsi Kan Sampai kapan 20 kali lipat Dari kemampuan yang kita miliki Yang dibuatkan Lebih kairaha Kamu rusak di jalan lagi Semuanya gini Semuanya kalau Kalau kita Premnya Prem bisnis Lulahin Bayangin Pak I Pak Api Pak Wakil Punya aset 200 miliar Kalau pendekatannya Bisnis Corporate ya Maka bakal berpikir Bagaimana ngembangin ini Menghasilkan Taruhlah 5% Selama sebulan Kan gitu Kira-kira begitu Atau kurang lebih 20% selama setahun Dari aset itu Udah berhitung BEPnya kapan Modal yang diperlukannya berapa Penekanannya ini Lebih kepada Pendekatan korporasi Atau pendekatan Pemerintahan Karena kalau pendekatan Pemerintahan Aku pikir gak bakalan jalan Karena ini Soal pengampatan Bisnis Itu kira-kira Pak Aten Jadi begini Tadi menarik tuh Apa yang disampaikan Pak Mwajir Betul Pak Litbang juga Berpikiran sama Jadi Tadkala kita memiliki Aset dengan nilai 200 miliar Kalau kita bandingkan Berbicara economic value Sangat sederhana Kalau kita bandingkan Dengan interest bank Atau bunga bank Bunga bank Anggap dianggap 6% per tahun Berarti kalau kita punya 200 miliar Dengan 6% saja Dengan interest bank Berarti minimal Kampuatan Tasik Malaya Setahun itu Harus dapat Minimal 12 miliar Pendapatan Tambahan Kurang lebih seperti itu Yang sangat sederhana Seperti itu Apalagi berkaitan Serahkan aja ke BPR Misalkan untuk penambahan Modal Dijadikan surat berharga Penambahan modal bank Banknya jadi gede Dengan penghasilan Nilai 200 miliar itu Yang malam mungkin lah 6% Pak Atep ya 7-8% Setahun Dari nilai total itu Nah kemudian Berkaitan dengan Pengelolaan Output dari kajian ini Sebetulnya Ini merupakan Rancang bangun awal Berkaitan dengan Pengelolaan Pemanfaatan aset tersebut Nah Tunjukannya tentu Kita harus kajiannya Dari aspek juridis juga Aspek juridisnya Berkaitan dengan Tadi yang saya sampaikan PP 27 2014 Sudah mengatur Kaitan dengan Pengelolaan Dan pemanfaatan Kekayaan daerah Ataupun negara Yang salah satunya Berkaitan dengan aset Itu sudah diatur Sedemikian rupa Kalau kita berbicara Selama ini Yang dilakukan Mungkin hanya sewa Pinjam pakai Serah guna Serah guna bangun Tetapi kalau kita melihat Yang lebih signifikan Yang pemanfaatan Aset ini Yang lebih Ekonomis itu adalah Kaitan dengan kerjasama Pemanfaatan dengan Badan usaha Ataupun calon investor Nah konsep yang kita Bangun itu Itu adalah Rancang awal saja Dimana kita punya Konsep Ini kita punya Aset ini Peruntukan ruangnya Untuk ini Nilai asetnya sekian Menggel Silahkan Calon-calon investor Untuk bisa Menawarkan Kerjasamanya Dengan pemerintah Daerah kabupaten Berkaitan dengan Pengelolaan aset tersebut Nah kita Sebagai pemerintah daerah Bisa menilai Sekiranya Mana yang Proposal bisnis Yang kira-kira Paling menarik Untuk kita kerjasamakan Gitu kan Seperti itu Tentu hal ini Yang Proposal bisnis ini Artinya Pengelolaan ini Kita juga tidak bisa Terlepas dari Pemerintah kota Sebagai Wilayah Pemilik wilayah Dimana aset itu Berada Nah ini yang perlu Sinergitas Yang betul tadi Pak Wakil Ketua sampaikan Ini perlu Dukungan Dari Para pemangku kebijakan Khususnya Pak Bupati Dan Pak Wali Kota Tasik Untuk membuat Suatu Kerjasama Yang saling menguntungkan Bagi semua pihak Sebagai contoh Mungkin Saya ilustrasikan Tadi Pemwajir menyinggung Bagaimana pedestrian Membangun Wilayah Hajir Tadkala Pemanfaatan Misalkan Setelah lama Menjadi Parking lot Ataupun tempat parkir Misalkan Kebayang Pak Kota bisa memperoleh Retribusi parkirnya Pak Itu nilai manfaatnya Pemerintah Kabupaten Tentu dari bagi hasil Yang kita bangun Dengan calon mitra Atau calon investor Yang Bekerjasama Dengan pemerintah daerah Berkaitan dengan Pengelolaan Atau pemanfaatan Aset tersebut Nah itu Ilustrasi Seperti itulah Yang kita bangun Narasi itu Yang harus kita bangun Bahwa Berkaitan dengan Pemanfaatan Dan pengelolaan Aset ini Tentu Harus menguntungkan Semua pihak Baik itu Pemerintah Kabupaten Sebagai pemilik Asetnya Pemerintah kota Sebagai pemilik Wilayahnya Kemudian Calon mitra kita Ataupun calon investor Yang akan kita bangun Jadi kalau kami Kerjasama Pemanfaatan Aset itu Lebih kecenderungan Untuk bekerjasama Dengan korporasi Seperti itu Pak Terima kasih Kalau aku Nggak khawatir Dengan Persoalan kota Karena kota itu Pemkot itu Pasti diuntungkan Dengan Penambahan Ternyata kerja Dengan penambahan Apa namanya Pendapatan Dari retribusi Dan lain sebagainya Dampak dari Adanya Semuanya bisnis Kalau kota Ya harus mendukung Jelas Aku nggak khawatir Dengan itu Ini Seperti apa Ya siapa tahu Disini ada calon investor Yang Tertarik kan Untuk berinvestasi Iya Bahwa Pembicaraan ini Justru sedang Mengarah ke sana Karena sudah Bisa jadi Seperti itu Bisa jadi Amin Kalau kabin Kayaknya dia Cuma sendiri Dia nggak bisa sendiri Kalau Kemarin juga Saya Dengan teman-teman Recheck Sama Pak Kaban juga Pak Rony Kita Langsung ke Titik lokus Ke 41 titik Sehingga Sekarang lagi Dibikin Buku Inventarisirnya Buku inventarisirnya Tapi kalau buku-bukunya ada ya Insya Allah Bukunya ada Sertifikatnya Ngehilang gitu Maksudnya Ada Oh ada Alhamdulillah Yang sudah disertifikatkan Ada Yang belum Lagi Diproses Disertifikatkan Oke Lagi proses Sudah mereka juga Masih Sertifikat Ada juga Yang sudah Yang punya kota Masih Sertifikatnya Masih disini Ada Oh nggak Oh udah Udah diserahkan Udah Udah Termasuk ada yang Termasuk ada yang Di apa Yang Kolam renang Itu kan udah Di penyertaan modakan Di Kalau itu PDAM Terus rencana Yang ada Sertam Di Cij Artaga Lunggung Dan Arta Sukapura Itu udah penyertaan modal Jadi dari 41 titik Tinggal 38 38 titik Yang belum Terkelola Atau yang Baru Rencana 38 titik Itu sisa Dari Aset yang Penyertaan modal Oke Yang tadi kata Pak Majed itu Kenapa Yang sudah Tersertifikatkan Itu kemudian Di apa namanya Dimasukkan sebagai Penyertaan modal Dalam bentuk Apa namanya Aset yang Ya bisa Bentuk surat berharga Apa Tadi Sebetulnya Apa berlawanan Dengan apa yang Pernah saya sampaikan Di pembicaraan berikutnya Jadi ada Sebetulnya Optimisme Tentang bahwa Pemerintah Juga bisa Melakukan Usaha Usaha produktif Tidak hanya Korporasi Yang lain Apa Apa namanya Yang lain Kita juga Sebetulnya Sedang berusaha Percaya Untuk pembangun itu Dengan peningkatan Status PDUP Menjadi PT Abiakta Abiakta Itu juga Perluasan ya Pak Atep Nah itu Pak Atep dulu Yang ikut Menggagasnya dulu Untuk PDUP Dan PDUP Jadi jualan BPM Sekarang kan Diperluas Nah itu kan Bisa kita lakukan Kita bisa Percayakan itu Dengan Apa namanya Mengambil Lokasi mana Yang Apanya Bisa digunakan Sebagai Lahan usaha Baru Saya bilang tadi Yang harus ditumbuhkan itu Bener gak Bahwa Aparatur negara ini Berpikir tentang Itu Punya jiwa-jiwa Entrepreneurship Kalau di luar Konteks pekerjaan sih Saya percaya Semuanya juga Punya Jiwa entrepreneur Kalau sudah masuk kantor Ya Kalau di luar kantor Kalau sudah di Kantor kan Tidak dibawa Entrepreneurship Kalau Harusnya melekat Harusnya melekat Harusnya melekat Oke 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 Sebuah pembicaraan Sangat menarik sekali Soal Aset Pemda Yang ada Di Pempot Asikmalaya Bagi baraya Bagi baraya Periangan Yang memiliki Ketertarikan Untuk berinvestasi Dalam skala Yang sangat besar sekali Banyak sekali Aset Pemda Yang hari ini Sedang dipikirkan Untuk Dikembangkan Supaya Menjadi Suatu Pemasukan Menjadi Pundi-pundi Pemasukan Bagi pembangunan Di Kabupaten Tasikmalaya Sekian Perspektif Kali ini Kita akan lanjut Dengan Perspektif Di episode Berikutnya Dengan Pembicaraan Yang lebih Menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Semuanya Terima kasih